Artinya transaksi yang terjadi terakhir kali, saham BRI di harga Rp3.840. Hai, kamu yang lagi nonton, welcome to channel Fakta Trading. Ya, kali ini saya Minva akan membahas tentang Candlestick. Jadi, ngomong-ngomong buat kamu yang belum subscribe, di-subscribe dulu aja ya. Karena banyak materi yang saya tahu tentang trading akan saya coba sharing di channel ini. Jadi, ada ruginya juga kan? Oke, ya kita mulai dulu ya. Candlestick, mungkin buat teman-teman yang udah terjun di pasar modal, pasti udah tahu lah Candlestick. Tapi buat teman-teman yang baru banget mungkin masih dengar, Candlestick, apaan tuh? Dengar aja bingung, gitu kan? Apalagi ngebacanya. Nah, saya mau sharing gimana cara membaca Candlestick. Untuk ini ibaratnya landasan dasarnya ya. Nah, kalau teman-teman lihat, ini contohnya. Contohnya misalnya Bank BRI. Itu kan kalau misalnya dilihat ini udah. Teman-teman nggak usah fokus yang lain dulu ya. Fokusnya di harganya dulu. Karena Candlestick itu mencerminkan harga yang terjadi. Jadi, kalau kita lihat di sini ada harga open Rp3.850. Ini berarti di saat pembukaan bursa, itu terjadi transaksi pertama kali di harga Rp3.850. Kemudian sempat tertinggi di Rp3.860 dan terendah di Rp3.810. Dan setelah penutup. Maksudnya pas terakhir, sebelum market tutup, terjadi transaksi antara pembeli dan penjual itu di Rp3.840. Nah, dari Candlestick kita bisa melihat nih gambarnya, bentuknya seperti apa. Nah, gini rupanya. Kalau kita lihat angka yang kayak tadi kan kayak gini, bacanya ini open, high, low, close. Wah, agak bingung ya. Lihat, ini sebenarnya apa yang terjadi. Tapi kalau misalnya kita lihat Candlestick, itu bisa kelihatan. Oh, ini waktu pembukaan. Harganya Rp3.850. Ini namanya market open, open price. Atau harga pembukaan. Atau transaksi pertama kali terjadi di harga Rp3.850. Kemudian, harga sempat naik di harga Rp3.860. Dan sempat terjadi penurunan sampai Rp3.810. Dan penutupannya artinya transaksi yang terjadi terakhir kali saham BRI di harga Rp3.840. Nah, bentuknya seperti ini. Ini kayak ada harga open. Nah, ini open di sini. Ini kan market open. Rp3.850. Di sini ada harga tertinggi. Itu berarti dia ada titik yang tertinggi ini artinya harga tertinggi. Dan harga terendah. Dan terakhir penutupan di harga yang bawah ini. Ini berarti harga penutupan di bawah. Jadi, kalau kita lihat candle yang seperti ini artinya, kalau harga open-nya di atas dan close-nya di bawah, itu artinya harganya turun. Nah, dari sini kita bisa lihat kan. Harga open Rp3.850. Penutupan Rp3.840. Artinya harga penutupan lebih rendah daripada harga pemukaan. Berikutnya. Contoh. Ya, seperti tadi ya. Kita lihat ada harga open. Ada harga low. Ada harga high. Dan ini harga penutupan. Ini penutupannya naik 10%. Contohnya. Nah, kalau begini kita mau lihat di grafik, berarti di sini nih. Oh, kalau kita lihat harga open-nya Rp1.535. Dan sempat turun sampai Rp1.530. Turun sedikit. Habis itu kemudian naik sampai ke Rp1.710. Dan pada saat market sudah mau tutup, terjadi transaksi terakhir kali di harga Rp1.680. Jadi, kalau kita bisa melihat candle-nya, itu tercerminnya seperti ini. Harga open-nya di bawah, harga close-nya di atas. Itu artinya naik. Atau bisa dibilang bullish candle. Nah, kalau misalnya yang tadi, kebalikannya kan, harga open-nya di atas, close-nya di bawah, itu berarti harganya turun. Jadi, kalau candlestick, ya basic-nya itu seperti itu. Jadi, ini mencerminkan harga yang terjadi, harga pembukaan, penutupan, tertinggi, dan terendah. Jadi, kalau misalnya bullish atau bearish candle itu, harga tertinggi sama harga terendah, ya sama saja. Ya, intinya kalau ada garis gini, tertiki, di sini terendah, dan yang membedakan adalah, harga pembukaan dan penutupan open dan close-nya. Kalau misalnya harga penutupan, lebih tinggi dari harga pembukaan, itu berarti kan naik, ya. Itu namanya bullish. Bisa jadi, nanti bullish candle. Kalau misalnya, sebaliknya, harga penutupan, lebih rendah daripada harga pembukaan, itu berarti harga turun. Jadi, kita nggak usah perhatiin warnanya, ya. Karena warna ini bisa diganti-ganti. Saya mau ganti, kalau naik jadi warna ungu. Bisa nggak? Bisa. Jadi, yang jadi patokan, kalau misalnya lihat candle, bukan soal warnanya, tapi harga opening-nya, sama harga closing-nya. Kalau misalnya, balik lagi, kalau misalnya harga open di bawah, closing di atas, berarti naik. Kalau misalnya harga open di atas, dan harga close di bawah, itu artinya turun. Jadi, itu kalau misalnya kita membaca candle, ya, basic-nya seperti itu. Selanjutnya, satu candle ini, misalnya transaksi satu hari, bisa diwakili oleh satu candle. Itu namanya time frame daily. Nah, kita juga bisa lihat, kalau misalnya cuma transaksi dalam satu minggu, diwakili oleh satu candle, bisa nggak? Bisa. Itu namanya, berbicara soal time frame. Nah, coba saya tunjukin sedikit ya. Misalnya, contohnya Desember. Nah, kita lihat nih, kan kalau misalnya, saya ini pakai trading view, nah, di sini ada time frame, mulai dari satu detik, sampai satu bulan. Jadi, kalau kita mau lihat, oh, one day itu artinya, satu candle mewakili satu hari. Contohnya, ini satu candle ini, berarti satu hari. Transaksi yang terjadi, mulai dari pasar buka, sampai dengan penutup. Transaksi yang terjadi, mulai dari pasar buka, sampai pasar tutup. Nah, kalau kita lihat di sini nih, kayak yang tadi ada, di sini nanti bisa, bisa lihat nih di sini, ada open, high, low, close. Kalau kita tunjukin ke candle, ya kita bisa lihat di pojokan yang kiri atas. Oh, itu open-nya, berarti harga pembukaannya, 3850, harga tertingginya 3860, harga terendahnya 3810, dan harga penutupannya 3840. Jadi, kalau kita lihat candle yang seperti ini, itu artinya, kenapa merah? Karena harga penutupannya itu, lebih rendah daripada harga pembukaannya, harga open. Nah, kita lihat harga open-nya itu 3850, sedangkan harga close-nya 3840. jadi lebih rendah kan harga close-nya. Itu berarti, ya, satu candle ini menunjukkan turun. Nah, berikutnya kita lihat, contoh yang tadi ya, aneka gas industri. Nah, aneka gas industri, kalau kita lihat, hari per hari, candle per harinya, itu dari harga open-nya, 1535, tertingginya sempat 1710, terendahnya sempat 1530, dan terakhir ditutup di harga 1680. Nah, itu kalau misalnya kita lihat, oh, satu candle ini mewakili transaksi yang terjadi selama satu hari. Kalau misalnya kita melihat, wah, gimana kalau misalnya transaksinya selama satu minggu? Ya, bisa. Nah, ini, ini satu candle ini mewakili transaksi yang terjadi selama satu minggu, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kalau di pasar modal ya. Jadi, kita bisa lihat, ini artinya, dalam satu minggu terakhir, itu harga pembukaan di 1565, harga tertinggi sempat di 1710, harga terendah sempat di 1365, dan terakhir penutupan di harga 1680. Nah, jadi, satu candle ini mewakili transaksi yang terjadi selama satu minggu. kalau misalnya kita mau bilang, saya mau lihat satu bulan, bisa nggak? Bisa. Nah, kita tinggal, ini dijadiin satu bulan. Jadi, satu candle ini, mewakili transaksi yang terjadi selama satu bulan. Kalau kita lihat, kita membacanya gini, oh, ini selama mulai dari satu bulan ini, transaksinya, harga pertama kali terjadi, itu open-nya di harga 1350, tertingginya di 1725, terendahnya di harga 1335, dan penutupan terakhir di harga 1680. Jadi, saya yakin teman-teman sudah paham ya, kalau satu candle mewakili satu kurun waktu tertentu, mulai dari harian, mingguan, bulanan, oh, bisa nggak per satu jam? Oh, bisa. Kita bisa lihat di sini, oh, satu jam, one hour. Nah, satu candle ini mewakili transaksi yang terjadi selama satu jam. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, oh, satu jam terakhir itu transaksinya saham aneka gas industri itu seperti apa? Oh, di sini kita bisa lihat, dia ternyata satu jam terakhir harganya turun. Harga open-nya 1685, sempat tertinggi sampai di 1695, terus sempat turun sampai 1625, dan terakhir closing-nya itu di harga 1670. Nah, oke, jadi sampai di sini, saya yakin teman-teman sudah mengerti ya, gimana cara baca candlestick, dan setiap candlestick itu mewakili satu kurun waktu tertentu. Oke, sampai di sini dulu, dan jangan lupa subscribe ya, buat teman-teman yang belum subscribe, karena ini baru perumulaan. Kita akan banyak bahas tentang trading di sini. Oke, jangan lupa subscribe, sampai jumpa di episode berikutnya guys. Comment ya, kalau misalnya ada pertanyaan yang kurang jelas, dan mari kita terus saling, membangun dan terus belajar. Oke, sukses buat semua, dan salam cuan dari Minva.